podcast recharge and relax yo balik lagi bersama gue komps di cekson kali ini udah episode keberapa ini ya beli berapa beli 50-an udah kelima puluhan lebih setelah kemarin ada super glad kemudian ada sentimental mood kali ini kehadiran unit skakor ini legenda juga sih nih salah satu legendaris ini band menurut gue dan gue juga suka banget nih band apa namanya ada wastafel apa kabar abang-abang baik-baiklah gue ngeliat awal kemunculan lagi wastafel tuh di hatrok ya menurut gua itu eh itu keren banget sih Bagaimana temen-temen wastafel kemudian ngajak temen-temen band lain deh untuk membuat acara sang vokalis ya gimana tuh bang bisa diceritain ke bang awal mulanya awal mulanya gue dulu nih ceritanya awal mulanya kan vokalis kita nih yang tercinta ganteng jatuh sakit ya kan terus anak-anak tercetus ide terutama si black juga ngetusin gimana nih kalau kita bikin acara buat eh lenyon deh tapi entar kita ngajak-ngajak teman-teman yang lain lah dia waktu itu kita kontak ah irsa juga terus irsa toilet sound ya toilet sound itu yang eh untuk range acaranya terus ada D3 juga yang bantu kita akhirnya oke kumpulin band-bandnya yang mau kita ajak main lokasinya juga awal-awal kan kita nggak tahu gimana nih tapi eh irsa nawarin ke atro ya udah oke lah kita mulai eh coba disitu alhamdulillah terlaksana iya terlaksana acara berhasil lah alhamdulillah dan sampai sekarang alhamdulillah juga udah pulih lagi ini berkat doa dan support temen-temen juga gitu ya gitu lah ya ini ada eh marginal gitu ada marginal juga let's on ada toilet sound terus orin orin ini ada tambah ditambah yaitu paper gangster juga ada lo ya gangster betul sama marginal marginal sama paper gangster betul ini menurut gue sih apa ya mengharukan ya ini titik ini bagaimana satu apa sih kita satu band dan kemudian membuat acara buat temen yang memang lagi sakit gitu perasaannya gimana Bang saat itu Bang lu kalau nggak salah masih di rumah sakit saat itu Bang ya Iya bener masih di rumah sakit gitu masih di perawatan gitu ya istilahnya juga ya udah campur aduk itu namanya perasaan ya namanya senang terharu bahagia gitu karena bisa ngumpulin temen-temen semua gitu yang dari temen di marginal ya ada Mike si Bob dan macem-macem gitu mau support ya kan lalu dari orin gitu kan dari generasi yang sekarangnya gitu kan lalu juga banyak yang yang memang nggak ngisi cuma itu memang mereka temen-temen kita kenal juga kayak Dewo Gangfu macem-macem lalu ada Ian Tosca dan macem-macem tuh banyak datang disitu gitu jadi memang sebagai apa nih momen juga gitu setelah pandemi dan macem-macem gitu kan yaudahlah kalau mau bikin bikin dan ini juga saya juga nggak berharap untuk masalah yang macem-macemnya lah kayak donasi dan macem-macem anak-anak bisa begitu aja udah bisa nih udah senang iya jadi nambah semangat tuh Bang ya iya gitu nambah imunnya lah itu Bang ya iya yang penting itu gitu dan doanya yang penting gitu kan itu udah udah senang gitu makanya dari situ ya syukur-syukur untuk yang wastafelnya sendiri juga itu bisa untuk jalan lagi gitu kan dengan planning-planningnya nanti ke depan seperti apa gitu yang band-band lain juga kalau bisa begitu dan memang dilihat juga sekarang jadi banyak kan acara-acara macem-macem gitu apalagi ngeliat perkembangan yang ada gitu kan ya senang aja gitu intinya sih itu gitu dan terima kasih lah gitu untuk yang udah pada support gitu itu rekan-rekan termasuk sama abang juga yang udah hadir ya kan itu udah suatu ini sendiri lah gitu ternyata kita di komunitas kita dan di underground ini masih banyak yang istilahnya peduli gitu dengan sesamanya itu itu yang memang harusnya gitu karena kita bukan musik-musik yang mainstream sekali ya kan gitu nah itulah palingnya yang bisa saya sampaikan gitu jadi banyak terima kasih lah Mas tafel memang band legendaris ya menurut gue juga orang banyak kangen gitu kan untuk ngumpulin itu gimana tuh Bang ngumpulin awal temen-temen nih yang kalau nggak salah udah hiatus sekitar berapa tahun itu Bang ya dari 99 lah boleh lumayan lama lumayan lu nah artinya terakhir manggung sebelum di hard rock oh jadi gini ada ada beberapa regenerasi karena memang waktu itu sempat vakum tapi di 2014 15 sampai ke 17 itu sempat aktif lagi oh gitu yang istilahnya tadinya memang personil ada yang sibuk kadang halangan itu kita pakai audisional player gitu biarin tetap bisa eksis namanya gitu kan lalu stop lagi ya kan pandemi ya kan gitu barulah tuh formasi yang awal lagi nih sekarang ini awal lagi ya awal lagi cuman di brush section yang baru jadi yang pemain trompet trombonnya udah udah baru lagi sekarang ya sama gitaris nih baru gue baru juga Bang oh iya anak baru ya gue muda baru ya mukanya lama Bang tapi menurut gue was tafel salah satu band yang ini sih punya karakter ya kayak misalnya lagu berjudul apa gendut kalau masih apa ya jadi dulu belum gini gitu belum gitar masih kurus dulu ya masih nyanyi lagu gendut juga oh iya sih oke itu kan sekarang ini diri sendiri bisa cerita gak tuh Bang apa awal mula album pertama kali kita mundur ke 99 kali ya ya Bagaimana saat itu kan ska gitu begitu apa ya kalau bisa dibilang merajai kali banget ya yang untuk versi apa nih gendut awal album banget albumnya album kemudian ada beberapa lagu kali ya ya sebenarnya kalau was tafel sendiri karena kan dulu jamannya masih kita tuh punya kaset kan susah ya gitu untuk kolesi kaset tuh nggak seperti sekarang digital ya kan kita mau ini tinggal setel YouTube aja gitu kan dulu tuh kita belum tahu yang namanya maik di maik di Boston seperti apa ya kan lalu apa gitu memang was tafel ini apa di dalamnya ini orangnya punya apa cara bermusik sendiri-sendiri gitu makanya sekarang dia ada di band Grandcore gitu apa-apa gitu memang karakternya beda-beda di dalam gitu nah ini proses nih terjadi terbentuknya nih sampai tau-tau musik ini dibilang ska juga ini kita ternyata oh ternyata ini musik ska jadinya gitu karena awalnya kita nyiptain ini sebenarnya reggae oh reggae core ternyata di luar ini ternyata disebutnya ska gitu barulah nih gitu kita proses oh ada jenis musik seperti ini gitu kan coba nih apa gitu sampai yang kayak muri lah Jepang nah oh ada seperti ini aliran oh nah gitu karena kita dulu masih keterbatasan kan dapetin informasi masih sulit Bang ya masih sulit susah susah sekali gitu nah terjadilah tuh sampai kita main di 311 nah disitu pendalamannya tuh yang lama 311 itu karena memang konsumsinya disitu awalnya kita belum pakai brush oke brush session belum ada alat tube ya Pak nambahin mungkin awalnya gitu alternatif gitu ya alternatif kita punya alternatif justru bukan Benska bukan oh awalnya iya jadi dulu perempat ya memang dikenalnya sebenarnya dari band kampus band kampus dari band kampus band kampus jadi undangan kampus-kampus tuh oh undangan kampus-kampus iya misalnya diundi dimana gitu nah ini masih bawain alternatif per jam per jam oh oke per jam stop temple pilot iya seperti itulah eranya tuh iya 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 makanya karena ya tadi bermusiknya beda-beda pas tolnya digaung ya proses iya berapa lama tuh bang proses dari misalnya alternatif kemudian dari 95 ke album itu 98 ya produksi album ya 98 iya tapi kan di ininya ke apa distributor untuk ininya kan 99 99 iya iya itu 3 tahun 3 tahun 6 ke 98 ya iya itu mulai terakhir-terakhir 311 semua suka 311 nah akarnya dari situ tuh mulai makanya kenapa di wastafel itu vokalisnya ada dua iya 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 gitu karena memang basicnya itu di 311 tadinya ya ueh oh oke oke dari situ dulu baik untuk mencegah ya dari situ tadi kemudian berganti influence dalam tir presidente kayak muda tetap aja tetap pih tetap kita main dengan versinya kita makanya sampai salah satu tabuntwa itu dan majalah tyre tuh Monica North estafel ini dinobatkan sebagai New School New School Aliran baru Untuk di Indonesia ya Oh iya Gitu Karena kan Ya memang buat di Indonesia Versinya high itu Bukan buat keluar Gitu Nah itu seperti itu Gitu saat itu Di majalah dan tabloid ya Taunya ini aliran baru Ska core Ska core ya Ska core itu maksudnya Biar temen-temen Potty Friends tau nih bang Maksudnya gimana sih bang Kalau Di definisi gue kan Ska dan ada Hardcore gitu Kali ya Kayak begitu gak bang Ya Sebenernya sih kita Dari awal Gak Gak ada Ini ya Maksudnya Pengen bikin genre ini Ah misalnya Suka yang begini Begini segala macam Jadi memang Kita ngalir gitu Jadi ngalir aja Bikin lagu tuh Ngalir Ngalir kebetulan Memang kita pada dasarnya Yang tadi saya bilang Yang alternatif Dan rada Lebih ngerok lah Katakan gitu ya Makanya bauin Per jam Terus stop Temple Pellet Awalnya Baru kesini 311 Nah akhirnya begitu lagu sendiri Kok ada unsur rocknya ya Sekar Tapi ada unsur rocknya Nah tapi ya Ya itu Akhirnya Dulu awalnya kita Pakai trumpet Cuma satu ya Cuma satu Pakai trumpet satu Kita awalnya Waktu itu Nah terus Bikin lagu Berkembang-berkembang lagi Akhirnya nambah lagi Tambah satu Terakhir sampai empat Cuma Hone sectionnya Gitu loh Jadi orang yang Akhirnya kita Lagu laku Eh lagu udah jadi Gitu kan Terus Orang menyebutnya Wah ini skakor Sekalian aja Udah Indonesian skakor Berarti orang yang nyebut ya Iya Kurang lebih Kayaknya Jadinya orang ya Berarti Maksudnya yang Yang gue tangkap Kurang lebih Ini wastafel Bikin musiknya Ngalir aja Jadi Pada akhirnya Orang yang bilang Wah ini Kayaknya skakor nih Padahal si wastafelnya sendiri Nggak ngomong Dia skakor Kotak-kotak musik Nggak Kita Nyalir Jalan aja Tapi secara Passion juga dulu Nggak terlalu Skak ya Nggak Justru gini Banyak dari IO Ataupun yang Undang kita Itu kan biasanya punya Konsep sendiri Misalnya Besok manggung Pake baju ini ya Ini kita nggak bisa Sampai Sampai kita nih Sempet Agak sedikit Komplain Masalah kontrak Sama Sony Di album Skamania Iya kan Karena apa Ada pakaian disitu Ada poinnya Bahwa kita harus Berpakaian seperti ini Nah Kita sendiri itu Memang t-shirt aja Biasanya gitu Simple-simple Gitu Yang nggak mau Didandanin kayak Apa maksudnya Iya pake bulu-bulu lah Atau apalah Gitu Oh jazz kan dulu Tuthon Gak bisa Nah itulah disitulah Makanya simple-simple aja Yang enak aja udah Tapi Tadi nyambung apa tuh Ke Sony itu Gimana tuh bang Bisa kemudian Apa namanya Digait oleh Sony Musik tuh Ceritanya bang Oh memang Itu awalnya Mereka kan Biasanya Namanya Industri musik Begitu Itu kan banyak Mata-matanya tuh Ya itu Jadi Ya kan Makanya gak nutup juga Waktu itu kan Mereka ambil boomer Ambil ini kan Seperti itu Gitu Dari label lain Sama juga Sama juga Seperti Wastafel Sebenernya Wastafel udah punya Album EP Cuman disuruh ngisi Untuk dikompilasi Sebenernya kebalik Harusnya orang yang Gak punya album Main dikompilasi Baru Album kan gitu Ini enggak Makanya disitu Agak sedikit Aneh gitu ya Kok kita udah Ngejual sekian Gitu kan Penjualan kita udah Ini kok malah Kita ke ini Gitu kan Ya udah Tapi karena Ya disitu memang Waktu itu kita ada Manajemen dan macem-macem Ya udah ngikutin aja Alurnya seperti apa Gitu Biarin istilahnya Udah lah berjalan Lain lah Seperti apa Gitu kan Karena juga Nganutup kemungkinan Untuk promonya Lebih bagus Karena Sony punya Peredaran lebih luas Ya kan Jadi ada Take and give nya lah Untuk band Dan ini sama-sama lah Seperti apa Gitu Intinya sih itu Gitu Jadi Memang Apa Terjadinya tuh Keras Dulu disitu tuh Gitu Karena Yang lainnya Karena disitu Belum ada yang album Ada Rigato loh Enggak salah ya Ada Ada Rigato Ada Blazky Ada Jumpan Gangfu Juga Gitu Enggak Gangfu gak masuk Di kompilasi Ada Jadi Makanya tuh Disitu agak Ah Udah lah Ikutin aja lah Gitu kan Gak apa-apa lah Anak-anak juga Istilahnya Ngikutin alur aja Gitu Gak Gak mau ngotak-ngotakin Seperti apa Gitu Makanya Sampai sekarang pun Terkenal Mau itu Alat sound system Seperti apapun Di panggung kita main Iya Gak ada efek Kayaknya punya cerita Seru nih Kita main Gitu Apa bang Yang paling Apa Yang paling Parah tuh Gimana tuh bang Dulu Iya Makanya Namanya kita Dulu kan Yang saya bilang Kita ada keterbatasan Iya Iya Studio juga Akhirnya Pengen Saking kepengennya nih Supaya kita gak kaget Di atas panggung Itu latihan muter Eh di studio sana Soundnya ini Oh iya Kita cobain 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 Nah itu kan Ya maaf ya Kalau sekarang tinggal dipoto Kalau dulu kan kita catetin di kertas Digambar Grafiknya begini Jadi pas ketemu sound itu Oh yang ini nih Oh iya Oh soundnya ini nih Iya Suaranya kira-kira begini nih Oh iya Vivi nih Oh ini Nah gitu Jadi Ya seperti itu gitu Mau Sound kayak gimana Kita ridersnya juga gak ribet Iya Gitu Jadi kalau bisa tuh Kita manggung gak usah bikin ribet panitia Iya Gitu udah simple aja Mau kayak gimana gitu Iya kan Mau ada sound ini Sound ini Udah Gasa aja Iya Apa tuh bang Pengalaman paling Apa namanya Wah ini kayaknya soundnya nih Agak gimana nih gitu Ada gak bang Banyak Karena kita Main ditonton ibu-ibu Pernah Iya Oh macem-macem Kalau dulu sih Iya gak ada yang Anak mudanya Ini masalah perjuangan Iya gimana Pernah di acara 17 Pernah juga Kita awal-awal nih gitu Karena emang Diundang sama temen kita gak enak Yaudah Anak-anak Ibu-ibu Ajar Ajar kemain aja Gitu Nggak udah nyeletuk Macem-macem Gitu Ambilannya sih gak ada lemper batu Bang Gak Jadi dulu Dulu abang-abang Kita tuh yang suka Ngajak manggung Itu kayak TG TG Dia dulu masih di wah band Masih di Apa Wah band ya Wah Wah band Iya kan gitu Masuka Lumayan Dijaksa Lumayan Lalu ombat Gitu kan Nah jadi ini lucu Kalau wastafel itu Acara green core Acara yang keras-keras Ada Itu dimainin Nyempil gitu Iya Jadi Orang liat Ini Ben Ben Saka Kok main di acara Green core Itu coba aja Pengalaman paling unik Yang mau main di Cerebon Itu ya Di Cerebon Itu paling unik Karena Itu full acara itu Acara memang acara Green core Jadi Tengkorak yang main Terus Metal Black metal Itu yang seka Cuma kita aja Yang seka cuman kita aja Tapi kita Rada-rada deg-degan juga Jangan-jangan ter Glemparin Selesu nih Gimana kan Fur turun Segala macem Itu hitam-hitam Kita main Udah-udah Cuek aja Main deh Bismillah aja Udah kan Anak main Roda deg-degan juga Awalnya nih Roda-degan Bismillah aja Udah Lalu main-main Begitu main lagu pertama Alhamdulillah Hitam-hitam semua Pada joget banget Pada joget ska Itu emang Paling unik tuh Itu kalo ada Belum ada begini sih Tahun 99 juga ya 2009 2009 Awal itu Ombad itu yang telpon Ombad main juga Sebelum berangkat Ini bener nih Enggak Gue ngetanggung jawab Kalau lo di Ini Jatibarang Di Jatibarang itu Acara Jatibarang Jatibarang Bungeng Kalau masalah Jadi yang kita tangkap Sekarang belum naik Gigit Apa jamannya musim gigi Oh iya Ritual-ritual gitu Keringi Wah Itu jaman itu Iya Makanya Wah ngeri-ngeri sedap Ada yang jandanya Pake pocong Iya Asli itu serem banget Wah Main-main bener-bener Iya main jaman-jaman itu Emang Kayak begitu Sore wanggungi Iya sore Makanya sering Main acara-acara Yang nabrak itu sering Sering Tapi alhamdulillah Diterima gitu Diterima aman Karena tau Memang udah Yang kayak abang gitu Mungkin ya Seumurannya gitu Udah tau Ini memang musiknya Dia gak ini Keras Gitu ya kan Dari temponya Dari ini Memang keras Gitu Jadi udah Udah tau lah Mereka Gitu 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 ya itu sih Pasca ini bang Berarti Udah keliling kemana-mana nih bang Ya Alhamdulillah sih Kalau Beratnya masih Jawa sih ya Pro Jawa lah gitu Kalau di luar masih Waktu itu mau nyebrang kan Saya gak Ngejadi Gak sampean Jadi kalau Jawa aja ya Jawa aja ya Terus Pasca Tadi bang Indra bilang Masuknya Melodik Kemudian Reduk peska Gimana tuh bang Nasib Dari Washtubel sendiri Itu bang Itu di Tahun-tahun berapa itu bang Ya mulai 2002an lah ya 2002-2003 Ya sekitar Setiah tahun itu Mulai melodik Melodik Not available Macem-macem Masuk tuh semua Ya kan Keracunan semua Ya kan Jadi Orang Keren ya kan Ya itu Namanya Jaman Jahiliah Ya kan Kita dapet Kaset aja Seneng banget Itu tapi Udah era CD Udah mulai ada Ya kan Bajakan udah mulai Banyak tuh Kalau sekarang Udah enak Anak-anak sekarang Mau bikin Rekaman juga Tinggal Gak usah pusing Dulu kita Pake postek Sampai keliling-keliling Gak jelas sih kan Gak jelas Ya itulah Enaknya gitu Yang sekarang Ke studio Legend kita Recording-nya Di K-Studio Pandang itu ya Cardilla 5 Oh iya Cardilla 5 Di Pondokgede Masih udah juga Kalau gak salah Masih tuh Oh masih Yang banjir itu kan Wah Gubernasi Itu banjir Alatnya juga Masih terawat Wah masih Masih kayak dulu lah Banjir di depannya Pulang subuh Pasti Kalau anak-anak lama Udah pasti ngerasain Di K-Studio Kayak apa Minimal deh Mau live aja Di sana Iya Nah pas kayak itu Bang 2002 2003 Wastafel Gimana tuh Bang Apa namanya Mulai kemudian Meredup Apa ini kan juga Dirasakan ya Band-band skala ini Kayak misalnya Jufan Gangfu Terus kemudian Apa Tip X juga Mungkin seperti itu ya Iya Kalau Kalau di masa itu Memang gitu kan Namanya Musik itu kan Berputar ya Gitu Pasti begitu lagi Rotasi-rotasi Rotasi Gitu Tinggal siapa yang kuat Bertahan Gitu Siapa yang Memang Gak bisa Gitu kan Gitu Ya Jadi tuh Di masa itu Memang Akhirnya juga Dari Temen-temen yang ada di Wastafel Banyak bikin Project kan Iya Gitu Kayak Ya anak Dan Iwan bikin Surveillon gitu Hardcore Iya kan Vokalisnya yang sekarang Di vokalis Paper Gangster Oh Nook-nook Lalu ini juga sempat Ngigitarin di tahun itu Gitu kan Gitu jadi Yaudah lah Gitu jadi Nikmat-nikmatnya Masing-masing Karena kalau kita Memaksain juga Saat itu harus Begitu juga Sulit Dengan kondisi yang ada Gitu sulit Nah akhirnya Di tahun 2008an 2009 kan Mulai itu reggae tuh Iya Temen-temen dari Steven macem-macem Ngedobrak tuh Iya kan Makibut Macem-macem Udah mulai lagi tuh Naik ya kan Sampai 2012an Gitu Nah era-eranya Kayak begitu Nah kalau untuk Momen skanya ya Mungkin ya Bahwa bisa dibilang ya Mulai dari sekarang lagi ini Iya Mulai bangkit lagi nih bang Mulai bangkit lagi Mungkin untuk generasi yang Nanti ya Yang baru-barunya Gitu untuk generasi yang baru-barunya Gitu Mungkin kayak gitu Karena kalau kita Versi kita kan dulu soundnya juga beda Iya Iya kan Sekarang sound udah modern Mau bikin sound seperti apa Juga tinggal bikin aplikasinya ada Ada bener-bener Ya kan gitu Nah inilah yang memang harus Lebih modern-modern lah sekarang Versinya udah gak Balik lagi Ke zaman itu ya Iya jadi lagu-lagu yang udah ada pun Mungkin nanti akan di Apa namanya Di aransmen Di aransmen ulang Oh Gitu Semua yang di album itu bang Album Oh beberapa aja Berapa Ketapel gitu ya Enggak Oh kalau yang dari versi lamanya Paling cuman diambil tiga Oh Apa aja itu bang Gitu Iya tadi ketapel Gendut Gendut Satu lagi Satu lagi apa Blip-blip kayaknya sih Blip-blip Gli-blip-blip Gitu Paling itu gitu Nah yang lainnya Dari yang saya bilang Yang tadi gak sempat diproduksi Ini sekarang di aransmen ulang Baru Oh itu tahun berapa bang Itu ya Itu tadi di 2002an 2002 itu ya Iya Dan memang Apa Karena Arahnya udah berbeda Waktu itu kan coba untuk Ngebedain juga Gitu Itu seperti itu Jadi stok-stok lagunya ada Ada ya Udah ada ya Ada jadi gak kerepotan Tinggal ambil aja Dari yang ada Udah tinggal di Aransmen ulang Bang aja Seperti apa Dengan teknologi yang sekarang Yang ada Dulu pada Menyesuaikan gitu Iya harus Gitu Karena kalau kita gak Menyesuaikan juga Didengernya pasti aneh Bener-bener Bener-bener Aneh Pasti aneh gitu kan Orang sekarang Ya udah Enak lah gitu Cuman Kalau buat kita yang dari Generasi yang lamanya Sebenernya agak gagap juga Tapi komunikasi gak sih bang Band-band Ska yang saat ini Ada gitu Ya kalau Ya komunikasi lah Komunikasi Makanya kayak Orin Sendiri juga kan Itu kenal sama Dekatnya sama Tempat latihan Iya Embryonik Embryonik Coar baru Ya komunikasi Gitu Jadi sama Stay Beat juga Sama Pak Ahmi Macem-macem gitu Makanya Gue perset banget gitu Kalau dia lagi ada Apa-apa gitu Ya gue support abis Dia tuh Karena gue ngeliat Berapa kali live-nya Dia Bagus Dia kayak Musik Oron Musik Oron Apa dibawain Sama dia Semua Mau yang Saka jenisnya apa Tonton Apa gitu Dia bawain Bagus Gitu Buat generasi yang Sekarangnya Memang harus ada Kayak gitu Karena musiknya ini kan Musik minor Iya bener Bukan di Arus utama gitu Bang Iya Nah kira-kira Kapan tuh Bang Bakal Apa Segera Dirilis tuh Bang Kedua Berarti album kedua ini ya Jadi gini kan Atau mungkin Single-single dulu Yang mau dilempar Ini agak kebelakang kali Masalah of the record Iya Jadi Kemarin itu Kita Udah di Apa namanya Di Tekken Tekken kontrak Sama Of the record Oh iya Berapa musik Of the record Untuk Menggarap Album kedua Mustafel Gitu Ini sih sebetulnya lagi On process Masih Masih proses Kita lagi garap-garap Materi-materi Yang udah Udah lama Kita punya Cuma Yang tertunda lah Istilahnya Ini lagi sih Kalau dari Habenya of the record Memang Ceren ke kita Iya Cuma Dia minta satu Minimal satu Lagu lama Yang bisa kita Ubah Kita aransemen Siska Karena lagu lama Ini kan Memang Ada Banyak Yang dipegang Sama Record Nih Oh Belowin Oh iya Jadi izinnya Gak susah Oh iya Karena udah Dipegang Ininya lah Gitu Sama Record Dia minta Beberapa Masih Lagu Alansemen Ulang Wah Ini Keren Banget Ini Siska Iya Itu tantangan Juga Sebetulnya Kan Lagu-lagu Lama Memang Temponya Ya Agak cepet Agak cepet Ada Lambat Lambat Tinggal kita Nih Nanti Mau pilih Yang mana Terserah Kita Terserah Dari band Mau pilih Lagunya Yang mana Tapi Artisnya Artis yang Gue pegang Nih Asik Asik Udah Tinggal Ini Ya Tinggal Nunggu Nunggu Ini Aja Kalau Panggungan Terdekat Nih Mana Kalau Rencana Kan Kemarin Ada Tawaran Tapi Diundur Sampai Habis Lebaran Untuk Main di Batu Malang Lalu Jogja Jadi Turun Malang Solo Jogja Tiga Tempat Itu Tadinya Di Bulan Maret Gitu Ternyata Mungkin Mereka Untuk Kesiapan Masih Inilah Gitu Jadi Di Pending Sampai Habis Lebaran Gitu Memang Kalau Base Game Kita Itu Di Jogja Dulu Kan Sebulan Itu Pasti Ada Main Disitu Mau Sekali Dua Kali Sekali Dua Kali Pasti Ada Main Disitu Dan Sampai Saat Ini Juga Daerah Misalnya Malang Solo Masih Kuat Itinya Disru Malah Lebih Banyak Sekarang Untuk Acaranya Saya Liatin Banyak Untuk Acara Sekaranya Lebih Pergerakannya Lebih Masif Di Sana Untuk Sekarang Oke Bang Mungkin Ada yang Mau disampaikan Kali Bang Buat Teman Teman Pot Me Friends Yang Ngedengerin Ini Bang Pesan Pesan Buat Teman Teman Pot Me Friends Di Apa Yang Dengerin Ini Bang Ya Kalau Dari Saya Pribadi Gitu Ya Memang Sekarang Cara Bermusik Itu Lebih Simple Lebih Mudah Gitu Cuma Kalau Bisa Gitu Untuk Menciptakan Sebuah Lirik Itu Jangan Terlalu Eksplisit Gitu Yang Penjelasannya Itu Langsung Dijelaskan Gitu Ya Karena Dari Jamannya Mau yang Di luar Ataupun yang Di dalam Negeri Gitu Dari Zaman Dulu Pasti Ada Yang Namanya Melibatkan Masalah Alam Ya Ya Sekarang Penyampaian Ini Langsung Langsung Jadi Kayaknya Gampang Terlalu Mudah Jadi Seandainya Memang Banyak Seperti Berarti Kita ada yang Salah Gitu Cara Untuk Penulisan Sairnya Untuk Disair Lagu Tapi Tapi Kalau Untuk Apa Ya Kalau Misalnya Dari Segi Musik Dan Sekarang Sudah Mewah Banget Cuman Itu Yang Disairnya Itu Sair Sairnya Ini Lebih Di Ini Ya Gitu Karena Diluar Juga Memang Kemarin Juga Dekro Udah Ngatakan Gitu Kan Dari Foo Fighter Sepuluh Top 10 Di billboard Apabila Explicit Dirk Itu Something Wrong Sama Saya Juga Begitu Kok Semua Sair Kayaknya Bikinnya Cuman Menceritakan Seseorang Aja Gitu Ya Kan Alurnya Gitu Gak Ada Yang Mau Coba Untuk Menyentuh Jarang Saya Lihat Pemusik Yang Sekarang Ini Jarang Kalau Jadi Jamannya Katon Kailah Project Itu Banyak Banyak Sampai Dewa 19 Iwan Fales Itu Pasti Maka Seperti Slang Berarti Yang Kedepan Albumnya Ada Tentang Ini Juga Memang Harus Seperti Jadi Memang Juga Kalau Yang Album Baget Juga Memang Wastafal Itu Nggak Nyiputin Lagu Cinta Murni Yang Happy Cerita Apa Ya Seperti Itu Aja Gitu Jadi Memang Sesuai Dengan Jendrenya Juga Kalau Kita Lagu Sedikit Nggak Cocok Gimana Gitu Gak Cocok Patut Ditunggu Berarti Keduanya Itu Makanya Mungkin Kalau Dari Rekan Rekan Yang Lain Mau Nyampaikan Apa Silahkan Mungkin Bang Pesan Pesannya Buat Pemiprans Atau Fans Dari Washtafal Yang Ada Di Luar Sama Fans Washtafal Kalau Kalau dari Saya Kalau Misalnya Punya Karya Terus Saja Dijalanin Terus Berkarya Yang Penting Kita Kreatif Lah Bisa Diem Kalau Bisa Tiap Ini Harus Ada Yang Dihasilkan Gitu Teknologi Juga Sekarang Gampang Apa Gampang Gak Kayak Jaman Jaman Dululah Terbatas Terbatas Mau Dengerin lagu Ini Aja Kita Mesti Copy Kaset Wih rekamin dong Yang ini Yang ini Pindah dari sini Pindah lagi Kesana Pindah lagi Sini Ngiliknya Aja Kita Mesti Bukan Kali Sekarang Tinggal Lihat Lihat Youtube Kalau Mau Covering Lagi-lagi Orang Itu Dia Tutorial Cara Main Tinggal Kreatifitas Kita Aja Yang Penting Yang Original Yang Paling Penting Mungkin Bang Iwan Bang Iwan Ngeri Bajunya Taris Enggak Mungkin Nambahin Sedikit Aja Untuk Sahabat Posmi Dan Khususnya Juga Apa Fans Wasna Mungkin Fans Sekarang Bulu Kepala Tiga Kepala Empat Mungkin Karena Kita Juga Pen Lama Tapi Mudah Mudah Ditunggu Mudah Mudah Ditoain Juga Supaya Lancar Prosesnya Nanti Untuk Album Yang Berikutnya Album Kedua Ini Dan Hasil Karyanya Kita Bikin Semaksimal Mungkin Menang Mudah Disukain Dan Dari Sini Mungkin Kita Bisa Menambah Fans Generasi Muda Khususnya Dan Untuk Bisa Bisa Untuk Generasi Muda Ini Juga Bisa Menciptakan Generasi Yang Gak Cuma Generasi Gamer Jadi Kreativitas Di Luar Kreativitas Di Musik Khusususnya Kata Gitu Ya Mau Ngeband Apa Segala Amat Memang Disitu Banyak Kelebihan Banyak Ini Daripada Mungkin Dari Game Atau Apa Mungkin Soalnya Banyak Yang Disitu Paling Itu Aja Sih Tampan Tampan Dari Kita Mungkin Rip Ada Cukup Ini Sudah Semua Bang Ini Kita Baru Soalnya Dari Generasi Yang Baru Dengar Ini Suara Dari Ini Gimana Di Malu Malu Gug Gug Guga Gue Bingung Maksudnya Ya Kalau Apa Ya Ini Aja Si Maksudnya Kalau Di musik itu Jangan Patah Semangat Aja Maksudnya Gue juga Main musik kan Lama Kadang ada Redupnya Ada BT Kadang-kadang Ya Jangan Patah Semangat Lu Suatu Saat Kalau Emang Lu Jalannya Itu Di musik Lu Tekunin Segala Macem Lu Pasti Ketemu Jalannya Maksudnya Jangan Nyerah Aja Kadang-kadang Orang Kalau Main Musik Ah Udah Bentuk Gini Gini Terus Terus Aja Udah Konsisten Konsisten Itu 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 Aja Sih Oke Oke Terima Kasih Abang-abang Udah Mampir Ke Pot Mi Oh Ininya IG Apa Itu Bang Washtapel Band Washtapel Band Buat Teman-teman Pondit Friends Yang Mau Tahu Kabar Dari Washtapel Bisa Langsung Follow Aja Bang Bisa Langsung Follow Dan Bisa Langsung Tungguin Album Keduanya Jadi Terima Kasih Abang-abang Semua Atas Kehadirannya Dan Informasinya Kita Bang Kita Nanti Diundang Kalau Ada Launching Album Terima kasih Abang-abang Semua Gue Pamit Sama-sama Terima